Pemirsa jenazah Okibisma, Pramugara Sriwijaya RSJ 182 siap dikebumikan oleh keluarga. Dan untuk mengetahui, kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Mega Latu di TPU Balai Kambang, Jakarta. Mega, apakah prosesi pemakaman Okibisma sudah selesai? Ya, baik Stefan dan juga Wilson, pemakaman dari Pramugara Sriwijaya RSJ 182 di pengembangkaman TPU Balai Kambang, Conde, Jakarta Timur telah usai. Tadi pagi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, pihak keluarga mengambil jenazah di rumah sakit Polri, Kramat Jati. Dan kemudian jenazah Okibisma ini langsung dimakamkan di TPU Balai Kambang, Conde, Jakarta Timur. Tentunya kerabat dan juga keluarga memenuhi di TPU Balai Kambang, Conde ini untuk mengantarkan terakhir dan juga memberikan penghormatan terakhir dari Okibisma. Dan Okibisma ini merupakan Pramugara dari Sriwijaya RSJ yang sudah bekerja selama 6 tahun yang berusia 30 tahun. Tentunya sosok Okibisma ini dikenal sangat baik oleh rekan kerja dan juga seprofesinya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan rekan kerja yakni Mas Agus dari Sriwijaya RSJ juga. Mas tadi saya melihat juga rekan-rekan kerja dari Sriwijaya RSJ mengantarkan pemakaman dari Okibisma dan juga memberikan penghormatan terakhir. Bisa jelaskan Mas bagaimana prosesi pemakamannya? Oke prosesi pertama-tama itu turun dari mobil jenazah, kita dari pihak Sriwijaya RSJ langsung membawa peti jenazah dari mobil terus ke pemakaman. Setelah dari pemakaman, kita langsung berdoa dulu, berdoa setelah kita berdoa ada sambutan dari pihak keluarga, setelah dari pihak keluarga ada sambutan, lalu kita ada pihak juga dari pihak SriJR yaitu Ibu Cif, Ibu Tiwu. Habis itu setelah selesai semuanya kita melakukan pemakaman. Alhamdulillah pemakamannya sangat-sangat lancar dan tidak ada kendala dari pihak segalanya, tidak ada. Terus untuk cuaca Alhamdulillah juga baik, tidak ada masalah dan Alhamdulillah setelah pemakaman selesai, kita ada doa bersama kembali di tempat pemakamannya Almarhum Okibisma. Setelah itu kita foto bersama dan lain-lainnya tidak ada lagi. Jika mengenal dari sosok Okibisma ini seperti apa sih sebagai rekan-rekan juga semprofesinya mas? Untuk Almarhum Okibisma itu sangat-sangat baik dan beliau orang soleh, beliau rajin sholat, dia rajin beribadah, terus untuk olahraganya kita juga sering bulu tangkis bareng, terus beliau untuk rekan-rekan keretanya dia sangat-sangat baik, sepul orangnya, tidak ada yang namanya pemikir yang buruk, tidak ada. Dia selalu positive thinking dan be the best untuk Almarhum, mudah-mudahan dilapangkan di alam kuburnya, dilegakan di alam kuburnya, mudah-mudahan bisa mendapat surganya Allah Ta'ala. Dan ini istri dari Okibisma juga merupakan pramugari dari Sriwijaya R. Ini sejauh ini bagaimana mas untuk menunjukkan simpat dan juga empati kepada istri dari Okibisma? Alhamdulillah untuk kita dari Sriwijaya dan untuk rekan-rekan semuanya, kita sudah memberikan empati yang sangat-sangat support dan sangat-sangat baik ya. Baik dari kita di kediaman beliau dan pada saat pemakaman kita kasih support terus supaya tidak ada yang namanya semacam kegelisahan, trauma dan lain sebagainya. Biar Mbak Alda Reva, istri beliau diberikan kesabaran dan ketabahan. Terima kasih banyak Mas Agus untuk waktunya dan memang duka yang mendalam dirasakan oleh juga kerabat dan juga keluarga bagi Okibisma yang sudah meninggalkan istri dan juga keluarga dan juga kerabat. Dan kami harap juga keluarga dan juga kerabat diberikan kekuatan atas musibah yang terjadi. Dan bersyukur hari ini pemakaman dari Okibisma berjalan dengan lancar dari TPU Boleh Gampang, Conda, Jakarta Timur. Stephanie Wilson Baik, terima kasih Megalato atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.